Kita dalam melakukan pengawasan tentu saja, itu tidak hanya bahwa itu saja. Kewajiban pengawasan itu juga melibatkan masyarakat. Makanya diperlukan partisansi masyarakat untuk melakukan pengawasan. Untuk menjelang berkada ini kita kan dalam saat ini masih dalam keadaan kondusif. Kondusif ya saat ini. Ya kita nggak tahu yang akan datang kan. Tapi selama ini sampai proses detik ini, ini masih kondusif. Untuk netralitas ASN, selain kita itu sering menghimbau tugas kita, kita juga membuka posko namanya. Tujuannya adalah memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan juga ya. Kalau memang ada ASN, APH, ataupun orang-orang yang tidak boleh berkampanye ataupun mengiring massa dan sebagainya. Nah kalau namanya perikada itu juga rawan, bagaimana pemiru bahwa melibatkan ASN, melibatkan aparat desa. Nah itu juga merupakan bagian dari pengawasan kita. Baik, 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 baik. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua salam, om swastiastu, namo buddhaya salam kebajikan, jumpa lagi bersama saya Reni Niko Ramanda jurnalis harian surya dan tribun jatin matbox di program mata lokal memilih, bertempat di kantor bawas luka wabupaten kediri saat ini sudah bersama saya ada komisioner bawas luka wabupaten kediri bapak siswa budi santoso, untuk tahu lebih jauh mengenai persiapan jelang pilkada serentak 2024, langsung saja kita sapa beliau Assalamualaikum pak Waalaikumsalam gimana kabar? Alhamdulillah sehat Pak langsung saja, saat ini bawas luka wabupaten kediri sedang mempersiapkan apa sih pak untuk jelang pilkada serentak 2024 Alhamdulillah bawas luka wabupaten kediri pada saat sekarang ini memang sedang melakukan persiapan untuk tahapan pilkada Siap Saat ini sedang dibuka penerimaan panwasan untuk pilkada 2024 Baik Nah, untuk kalau berkaca di pelaksanaan pilpres dan pilek di 2024 lalu kan jaraknya tidak terlalu jauh ya mungkin ada beberapa catatan dari bawas luka wabupaten kediri terkait pelaksanaan yang tidak bisa terulang atau menjadi evaluasi lah untuk pendepannya gimana bang? Ini terkait dengan Pak Masam Siap Ya, karena pola sekarang yang kita terapkan di dalam rekrutmen untuk Pak Masam ini ada dua Siap Gimana itu? Yaitu exiting Siap dan rekrutmen baru Oke Ini adalah yang sudah ditetapkan oleh Pak Wasu Eki Nah, dengan exiting itu adalah mengevaluasi Pak Masam yang lama dengan kita mengevaluasi itu ada yang dipertahankan dalam arti memang kerjanya bagus Baik dan tidak istilahnya itu tidak melanggar etika dan sebagainya dan itu berdasarkan tes juga baik tes tulis ataupun evaluasi dari atasan Ya Baik Kalau apa ada lagi? Dan kemudian setelah exiting itu ya itu sudah diumumkan ya terus kemudian ada kalau di kediri ada 35 dibuka baru pendaftaran baru pendaftaran baru ya Jadi kalau tidak salah ada di 21 kecamatan Baik Kalau kita kita melihat bahwa pengawasan ini penting ya Pak Sangat dan tentu dengan keterbatasan orang tentu akan sangat sulit melihat secara detail apa-apa yang terjadi di lapangan Nah mungkin adakah langkah atau taktik dari Bawaslu untuk melibatkan masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan Memang kita dalam melakukan pengawasan tentu saja itu tidak hanya Bawaslu saja Baik Kewajiban pengawasan itu juga melibatkan masyarakat Ya Melibatkan partisipasi masyarakat Baik Dengan wilayah yang seluas ini ya Kalau di Kabupaten Kediri ada 334 34 desa dan satu kelurahan Wow Terdari dari 26 kecamatan sangat luar biasa sekali Dan letak geografisnya pun juga Ya betul Ada kepegunungan Ini tentu saja kita kan SDM kita Tentu saja akan sulit menjangkau itu Makanya diperlukan partisipasi masyarakat Untuk melakukan pengawasan Siap Kalau kita Bapak tadi kan menyinggung mengenai geografis Geografis kontur kita tentu ada yang kota ada yang kepegunungan bahkan ada yang daerah-daerah yang sulit terjangkau Kalau di sini ada termasuk daerah terpencil ada nggak di Kabupaten Kediri Ya daerah terpencil ya mungkin di daerah yang suruh dijangkau ya di kepegunungan itunya ada di daerah katak ada di daerah mana mojo itu kalau dilihat dari medannya ya sangat berat sekali kadang jaraknya yang cukup jauh Jauh ya Ya itu aksesnya apa? sepeda motor jalan kaki atau sampai ada yang sepeda motor ya kalau mobil nggak bisa masuk jelas nggak bisa ya wah luar biasa berarti kalau berkaca di Pilek dan Pilpres lalu juga kesadaran politik masyarakat kita ini seperti apa sih? khususnya kepegunungan diri Alhamdulillah kesadaran politik masyarakat itu ya cukup baiklah dalam hati bahwa kita bisa menunjukkan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang ada kemarin tidak begitu banyak ya termasuk di dalam ASN ya ASN kemarin kita sempat pirul ya tahun yang kemarin tahun yang kemarin kan Alhamdulillah disini tidak ada sekarang ini hanya dua kasus yang sekarang yang sudah kita apa kita sampaikan kan itu kan kalau kita sudah tim kami kan sudah berkeliling ke beberapa daerah sudah memotret apa-apa yang berpotensi menjadi apa ya bentuk sebuah kejadian yang menarik gitu nah mungkin kalau disini kan ada gak potensi potensi bahwa akan terjadi suhu panas dalam pemetaan politik disini ya harapan kita ya kondusif ya harapannya ya untuk menjelang pergadaan ini kita kan dalam saat ini masih dalam keadaan kondusif kondusif ya saat ini ya kita gak tahu yang akan datang kan tapi selama ini sampai proses detik ini ini masih kondusif baik-baik suhu politik pun juga aman ya aman insya Allah kita harapkan juga begitu baik kalau kita berlihat bahwa masyarakat awam itu kadang pengen terlibat untuk melakukan pengawasan kadang segan karena mereka belum mengetahui apa sih yang masuk dalam pelanggaran pilkada itu pelanggaran pilkada itu kayak gimana sih mungkin bisa di jelasin ya memang partisiasi masyarakat itu ya itu sebenarnya itu tidak istilahnya itu tidak harus apa mengetahui semacam itu ya mengetahui sih boleh ya memang mengetahui istilahnya hanya mengetahui saja tidak begitu tapi terlibat langsung baik di penyelenggara itu kan ruang yang bisa disediakan ke masyarakat bisa masuk ke panwasam bisa masuk ke PPK itu adalah ruang-ruang yang bisa dijadikan ikut participasi di dalam pemilu ya kalau dalam hal pengawasan sendiri bisa ke panwasam PKD PTPS itu di di lembaga kita selain itu juga bisa lewat apa misalnya pemantau pemilu juga dan juga bisa lewat lembaga-lembaga lain misalnya yang kerjasama dengan kita ya kalau kita melihat saat ini kan eranya era digital ya potensi sekali ada pemberitaan hoax nah untuk mengantisipasi itu apa sih yang dilakukan oleh Mbak Was edukasi kepada masyarakat dan bisa dia dikonfirmasi kapanpun sebenarnya untuk kebenarannya sebelum berita itu ditelan lebih baik saya impau kepada masyarakat untuk menanyakan apakah ini hoax dan tidak atau bisa bisa dicari ada kan ada aplikasi ataupun apa yang menanyakan apakah berita ini benar dan tidak itu kan ada ya saya lupa namanya itu kalau potensi terjadi politik identitas di kepotensi kediri gimana Pak kalau pengalaman dari pemilu yang kemarin Alhamdulillah tidak ada tidak ada ya Alhamdulillah aman oke mungkin itu karena keterlibat melibatkan guru-guru agama atau kayak gimana nah memang mas kita di dalam apa di dalam pekerja kita ya Bapak Waslu Kabupaten Kediri atau seluruh Kabupaten Kediri semuanya ya itu mengedepankan pada pencegahan pencegahan ya sebelum kita melakukan penindakan atau terjadi proses apa persesian hasil dan sebagainya itu itu kan kita mengedepankan pencegahan dulu ya kita tidak istilahnya tidak antin-antinnya mengimbang masyarakat ya terutama kita mensosialisasikan pencegahan kepada masyarakat menyisir semuanya kalau kita tidak bisa menutup mata bahwa praktik pragmatis di masyarakat kan sudah mendarat daging praktik monipolitik juga sangat bencar nah mungkin apa sih strategi Bawaslu untuk mengantisipasinya selain ya mungkin melibatkan tokoh-tokoh atau tokoh-tokoh agama atau kayak gimana ya kita kalau kemarin pengalaman kemarin kita melakukan istilahnya pendidikan politik ya dan sosialisasi itu kita menyisir di semua segmen ya semua elemen masyarakat dari tokoh agama dari TNI dari organisasi organisasi masyarakatan organisasi agama bahkan pemilih pemula dan juga untuk komunitas perempuan dan disabilitas kita semua ini ya kita kita di setiap kecamatan kita undang itu ada seratusan setiap kali perkembuan itu dan menyisir semuanya macam itu jadi alhamdulillah sudah merata selain itu kita di kabupaten kediri pun juga melakukan hal yang sama selain di kecamatan di kabupaten kediri juga di paman babaskap itu juga mengatakan kedirian yang sama kita undang baik media juga itu dalam rangka juga untuk melakukan pengawasan macam itu menerbatkan media dan tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut serta di dalam partisipasi aktif di masyarakat baik tantangan KPU di setiap daerah itu kan saya itu setiap daerah itu kan sama selalu berhadapan dengan netralitas baik itu perangkatnya ataupun PNS atau melibatkan ASN nah itu bagaimana bahwa seluruh kabupaten kediri melihatnya untuk disini nah untuk netralitas ASN selain kita itu sering menghimbau itu kita juga dalam hal tugas kita kita juga membuka posko namanya posko pengawasan baik itu di semua kecamatan ada dan tujuannya adalah memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan juga ya kalau memang ada ASN APH ataupun orang-orang yang tidak boleh tidak boleh berkampanye ataupun mengiring masa dan sebagainya itu kita buka posko itu selain tadi yang saya sebutkan bahwa kita melakukan imbauan-imbauan terus apakah itu juga akan melibatkan pasangan solon meskipun saat ini masih cair apakah imbauan supaya tidak menggerakkan ASN itu melibatkan dan DNI melibatkan pasangan calon-pasangan calon biasanya ke depan iya tetap kita lakukan itu imbauan-imbauan kita terbatas imbauan-imbauan itu kita sampaikan kepada calon terus juga kembali seperti ke Poli dan sebagainya karena kan ini kan rawan kalau namanya berkada itu juga rawan bagaimana pemiru melibatkan ASN melibatkan aparat desa itu juga merupakan bagian dari pengawasan kita baik-baik baik bang ini sesi terakhir saya berharap dan meminta kepada bang siswa untuk memberikan imbauan atau arahan atau ajakan kepada pemilih calon-calon pemilih untuk di Bikada Serentak ke depan monggo silahkan terima kasih untuk masyarakat Kabupaten Kediri marilah kita menjaga demokrasi di Kabupaten Kediri terutama untuk pemilihan kepala daerah Serentak 2024 dengan ikut berpartisipasi dalam pengawasan marilah kita sama-sama menjaga agar proses penyegaraan pilkada ini sesuai dengan prosedur maka saya harapkan masyarakat Kediri marilah turut aktif di dalam pengawasan silahkan melaporkan kalau memang terjadi kecurangan atau penyelewengan ataupun yang melanggar dalam pelaksanaan berkada ini kepada masyarakat kepada petugas pengawas yang ada di desa ataupun di kecamatan atau bahkan ke Bawasu sendiri baik terima kasih Bang Siswo baik Ribuners itu tadi bincang santai saya bersama komisioner Bawaslu Kabupaten Kediri Siswo Budi Santoso semoga bisa dia ambil manfaat dan ikmahnya akhirul kalam saya Rendin Niko Ramanda pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum